Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua Alhamdulillah wa syukurillah Allahu Akbar semoga teman-teman semua di hari Jumat yang penuh berkah ini selalu dilimpahkan kesehatan dan selalu tetap semangat belajar nah teman-teman hari ini ibu akan mengingatkan kembali tentang semboyan bangsa Indonesia yaitu bineka tunggal ika dengan artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua nah teman-teman sudah kita tahu bahwa negara Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya hari ini ibu akan membahas tentang menghargai perbedaan nah selain itu ibu juga akan memberi tahu kalian bagaimana cara menghargai perbedaan antar teman nah menghargai perbedaan merupakan hal yang baik nah cara menghargai yang baik adalah yang pertama saling menghargai perbedaan dengan sikap yang sopan yang kedua mengingatkan dengan bahasa yang sopan jika ada yang berbeda sikap dan sifat dengan kita nah teman-teman ternyata saling menghargai sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam nah seperti yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat saling menghargai menjadi sikap yang wajib dilakukan demi terciptanya sebuah perdamaian dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia maka kita semua harus saling menghargai dengan teman kita yang berbeda adat budaya kebiasaan dan sifatnya nah teman-teman kan di sekolah memiliki banyak teman coba sekarang ibu ingin tahu menurut kalian sifat-sifat teman kalian di sekolah itu bagaimana nah coba teman-teman tuliskan di buku tema 7 halaman 22 selamat menikmati selamat menikmati